Jelang duel Barito Putera vs PSM Makassar hari ini, diprediksi akan berjalan sangat sengit. Dilihat kualitas pemain, tim berjuluk Juku Eja tersebut lebih diunggulkan, sementara Barito Putera diunggulkan karena akan bermain di hadapan para pendukungnya, hal tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Antasari. Diawali dengan PSM Makassar, melihat performa tim di putaran pertama, pelatih PSM Makassar merasa bangga. Dia memuji kinerja seluruh pemain yang mau bekerja keras di setiap pertandingan. Bangga, setelah pertandingan yang kita jalani, kita menunjukkan sesuatu di Liga ini. Bisa dilihat saya tidak takut memainkan pemain muda, kalau mereka bekerja keras, akan mendapatkan kesempatan bermain, ungkap pelatih asal Portugal itu. Lini serang dan lini pertahanan PSM Makassar tampil cukup seimbang dengan 26 kali menjebol gawang lawan. Sedangkan gawang mereka hanya kebobolan sebanyak 9 gol, hingga putaran pertama kompetisi rampung akhir Desember tahun 2022 lalu. Yang pasti, Bernardo Tavares berharap para pemain dapat memberikan yang terbaik di lapangan. Persiapan tim sejauh ini berjalan cukup lancar. Seluruh pemain disebut Tavares dalam kondisi siap tanding melawan Barito Putera. Sedangkan Barito Putera, bertekad meneruskan tren positif mereka di akhir putaran pertama BRI Liga 1 2023. Pasalnya sepanjang restart Liga 1 Laskar Antasari mencatatkan hasil yang cukup lumayan. Dari 6 laga, mereka meraih 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan sekali kekalahan. Tambahan 3 poin juga sangat penting demi mentas dari papan bawah. Saat ini Barito Putera tepat berada di zona degradasi atau posisi ke-16 dengan raihan 14 angka. Menghadapi PSM Makassar jelas bukan laga mudah bagi Barito Putera. Selain memiliki skuad yang oke, menilik tabel klasemen, tim lawan berada jauh di atas Laskar Antasari. Meski begitu, asisten pelatih Barito Putera Isnan Ali, optimistis timnya bisa melewati setiap laga dengan hasil yang diharapkan. Termasuk kalah menjamu PSM Makassar nanti. Isnan Ali mengatakan, evaluasi tim terus dilakukan. Dia berharap pembenahan dalam latihan dapat berdampak positif di lapangan. Seluruh pemain siap untuk berjuang. Kami main di kandang jadi tidak ada alasan membuang kesempatan meraih poin penuh, ujar Isnan Ali.